Buaya yang terlilitban di kota Palu, Sulawesi Tengah akhirnya berhasil diselamatkan oleh pria bernama Hili. Setelah bertahun-tahun dilakukan upaya penyelamatan sejak 2016, diketahui buaya itu terlilitban motor sejak 2016. Kemunculannya di pinggir Sungai Palu menjadi perhatian warga. Berdasarkan keterangan masyarakat, ada yang mencurigai ban tersebut masuk di leher buaya karena tidak sengaja. Ada pula yang menyebutkan bahwa ban itu sengaja dipasangkan di leher buaya. Sejak viral, penyelamatan buaya pun tak sekali saja coba dilakukan. Bahkan Panji Petualang bersama timnya pernah mencoba menyelamatkan buaya itu pada 2018, tapi tidak berhasil. Detik-detik penyelamatan buaya berkalung ban itu ramai beredar di media sosial. Salah satunya diunggah akun Instagram, atandreli48 pada Senin 7 Februari 2022. Buaya berkalung ban ditangkap pria tersebut di bantaran Sungai Palu, sekitar Jembatan 2, Jalan Ingurarai, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah pada Senin 7 Februari 2022. Ternyata, sudah tiga pekan ia berniat menangkap buaya berkalung ban itu. Setiap sore, dia memasang umpan yang terikat tali ke sungai sekitar. Ujung tali lainnya diikat pada batang kayu besar yang ada di sekitar sungai untuk memudahkan menarik buaya saat memakan umpan itu. Ia memasang umpannya dan berhasil menangkap buaya. Pria itu tak sendiri, warga setempat yang menonton aksinya turut membantu. Awas, 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 awas. Ada dokumen, banyak dokumen. Alhamdulillah, aku lihat. Selamat menangkap buaya. Selamat menangkap buaya.